Halo, selamat pagi, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya di rumah. Well, everyone, before we start our lesson today, let's pray first. Baiklah, sekarang kita berdua dulu ya sebelum kita belajar. Oke, are you ready for the lesson today? Yes, ma'am, I'm ready. Oke, so what are we going to learn today or what our topic today? Jadi, kita belajar apa hari ini ya atau topik kita apa ya hari ini? Langsung saja, ini dia topik kita hari ini. Number. We are going to talk about number. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang angka. Mem, ulangi ya. Topik kita hari ini adalah number, angka. Tujuannya apa ya, Mem? Kita belajar tentang angka. Nah, tujuannya adalah to know how to pronounce the number. Jadi, tujuannya untuk mengetahui cara mengucapkan angka. Nah, kali ini kita akan belajar angka yang lebih besar, dari belasan sampai puluhan. Ya, nanti Mem akan kasih kalian cara tulisnya dan juga dengarkan cara Mem membacanya atau mengucapkan angka dalam bahasa Inggris ya. Jadi, tetap pelajari video Mem sampai akhir nanti. Jangan di-skip atau jangan di-lompatin ya, karena nanti akan ada tugas. Oke? Oke. Well, everyone, there are some number. Baik, anak-anak. Berikut adalah angka-angka yang akan kita pelajari ya. Kita mulai dari angka sebelas. Sebelas is eleven. Eleven. Angka sebelas ya. Twelve. Dua belas. Mem ulangi ya. Twelve. Thirteen. Thirteen. Tiga belas. Fourteen. Fourteen. Empat belas. Lima belas. Fifteen. Fifteen. Sixteen. Enam belas. Seventeen. Tujuh belas. Eighteen. Delapan belas. Nineteen. Sembilan belas. Twenty. Twenty. Ada juga orang menyebutkannya twenty. Twenty. Bisa juga twenty. Bisa juga twenty. Oke? Angka dua puluh. Nah, yang keberikutnya, angka setelah dua puluh, angka berapa ya? Twenty-one. Dua puluh satu ya. twenty-two. Twenty-two. Dua puluh dua. Twenty-three. Dua puluh tiga. Twenty-four. Dua puluh empat. Twenty-five. Dua puluh lima. Twenty-six. Dua puluh enam. Twenty-seven. Dua puluh tujuh. Twenty-eight. Dua puluh hap. Twenty-nine. Dua puluh sembilan. 30 30 jadi kalau sudah angka 20an ke atas itu awal depannya itu sama saja jadi dari 20 ke 20 tadi 20 tinggal ditambahkan angka 1 sampai 10 sorry, sampai 9 dalam bahasa inggris jadi 21 22 23 24, 25 26 27 28 29 30 kalau di 30 juga sama di angka 20 kamu tinggal tambahkan angka 1 sampai 9 dalam bahasa inggris tinggal tambahkan 31 berikut adalah angka 31 31 in english is 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 39 39 and 40 oke nah yang tadi itu angka 31 sampai 40 kalian bisa tulis ya nah berikut angka yang sama juga sama sebenarnya ya cara bacanya sama kayak angka sebelumnya jadi tinggal nanti yang depannya saja seperti 40 jadi kalau sudah angka 41 jadi tambahkan 1 dan seterusnya 41 41 41 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 48 48 48 49 49 49 and 50 50 50 50 itu angka berapa angka 50 ya 51 51 51 52 52 53 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 59 60 60 60 60 well everyone it's enough for today thank you for your attention see you next week bye bye baik anak-anak sekian dulu untuk hari ini ya terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di minggu depan dan nanti akan memkasih kalian tugas di gcr ya hari ini tugasnya mendengarkan tentang angka ya nanti dikerjakan dan dikirim di gcr dadah VP 60 let's check out youtube! 60